Hai satu hari Jiwoo menemui seorang penerbit dan memberikan sedikit contoh cerita horor bergambarnya setelah pernah ditolak sebelumnya kali ini dia beruntung penerbit itu tertarik dengan tulisannya akan tetapi si penerbit ingin cerita yang dibawakan untuk sedikit lebih panjang hal ini membuat Jiwoo bersemangat lagi untuk mendapatkan lebih banyak cerita dari mansion tua itu dia bergegas menuju tempat tujuan sampai-sampai menghapekan acara ulang tahunnya saat ini sesampai di rumah besar Kuang Lim langsung saja Jiwoo meminta lebih banyak cerita yang harus dia dapatkan sampai dia sanggup memberikan apapun yang diminta si pengurus rumah itu kisah horor yang keempat terjadi di lantai 6 seorang pemuda dari luar negeri mendatangi teman semasa kecilnya setelah gagal masuk kuliah dia yang bernama Taehoon setelah sekian banyak teman yang tidak bisa dihubungi dia akhirnya meminta bantuan teman kecilnya yang sudah lama tidak bertemu untuk memberinya tumpangan menginap Taehoon masuk ke rumah Jiwoo dengan terheran-heran karena seisi rumahnya berdepu kotor bahkan sudah berjamur di dinding dan sudut-sudut rumah Jiwoo memberinya beberapa makanan akan tetapi ada hal yang mencurigakan temannya ini kondisinya seperti tidak baik-baik saja dia seperti orang sakit dan makanan yang disajikan seperti sudah basi dan berjamur di malam hari Taehoon tidur di rumah itu dan berkata kepada temannya bahwa dia akan membersihkan rumah ini besok keesokan harinya Taehoon terbangun karena suara berisik ternyata Jaesoo sudah bangun dan membersihkan rumah itu hari ini Jaesoo berpamitan akan bekerja dan akan pulang malam hari dan Taehoon bisa makan makanan yang ada di kulkas saat Taehoon akan membuat sarapan dia terkejut semua makanan yang ada di rumah itu benar-benar sudah basi rumah itu seperti rumah yang sudah lama ditinggal oleh penghuninya karena merasa risih dengan keadaan rumah yang seperti ini Taehoon berniat membersihkan rumah itu dia pergi membeli penghilang jamur dan beraksi membersihkan jamur di setiap sudut rumah hingga tepat dia menemukan suatu ruangan yang sulit dibuka gas sudah terbuka kamar itu sangat berjamur dan berdebu langsung saja Taehoon membersihkan ruangan itu sampai bersih lalu Jaesoo datang dia marah ketika rumahnya sudah bersih dan berkata aneh di depan Taehoon malam harinya Taehoon tidak bisa tidur dia berniat pergi dari rumah itu dan pindah ke rumah teman yang lainnya saat akan meninggalkan tempat itu Taehoon melihat seisi rumah kembali berjamur sampai ruangan yang terdapat foto keluarga Jaesoo pun kembali berjamur kemudian Jaesoo datang dia berkata bahwa orang tuanya kini telah marah dan meminta Taehoon untuk tinggal bersamanya kali ini penampakannya dengan wajah Jaesoo yang berubah mengerikan lalu dari foto itu keluar tangan yang menahan Taehoon dan dia benar-benar tidak bisa keluar dari rumah itu untuk selamanya Jiu merasa mengapa hal ini selalu terjadi di mansion ini apakah ini benar-benar kutukan dan apakah kaitannya gereja Kuang Lim dan pengikutnya pada dahulu kala semakin banyak pertanyaan di otaknya membuatnya semakin ingin mengulik lebih dalam tentang rumah tua ini hingga sampai pada saatnya tiba si pengurus rumah itu memberikan sebuah kunci kamar 1504 di sana Jiwoo akan mendapatkan jawaban dari segala pertanyaannya lalu kemudian Jiwoo naik ke kamar 1504 menggunakan lift di dalam lift dia bersama seseorang yang mencurigakan lantai demi lantai dia lewati bersama laki-laki itu hingga saat Jiwoo curiga dan merasa ketakutan dia segera keluar dari lift di lantai 10 tiba-tiba saja laki-laki yang tadi bersamanya di lift sudah berada agak jauh di depannya dan dia berlari mengejar Jiwoo dia berlari sekuat tenaga dan berhasil selamat kali ini Jiwoo kembali menuju kamar lantai 15 saat memasuki kamar itu dia menemukan kaset rekaman yang berada di depan lemari tua saat rekaman itu diputar mari kita dengarkan cerita terakhir dari mansion tua ini cerita sudah selesai kata terakhir dari pengurus itu adalah menunjukkan sesuatu yang dilihatnya dalam lemari tiba-tiba lemari terbuka dan mumi datang di belakangnya dengan respon kaget Jiwoo mundur dan masuk ke dalam lemari itu dan terkunci dari luar dari luar tampak si pengurus itu berupa wujud menjadi Jiwoo dengan sekuat tenaga apapun dia meminta tolong tidak akan ada yang mendengar dan menolongnya penyesalan Jiwoo saat ini seharusnya dia tidak masuk lebih dalam ke rumah besar tua itu pacar Jiwoo mendatangi rumah itu pastinya untuk mencari pacarnya setelah dia mendengar rekaman-rekaman mengerikan dari kaset milik Jiwoo sesampainya disana kita dibuat dejavu dengan pemandangan dimana pertama kali Jung Jiwoo melangkahkan kaki di rumah besar tua itu kali ini sosok hantu pengurus rumah itu menggunakan tubuh Jiwoo sebagai wujud manusia kisah Manson berhantu ini kemungkinan akan berkelanjutan sama seperti di awal jika pacar Jiwoo juga menanyakan hal yang serupa kemudian film pun berakhir terima kasih terima kasih